kalau seandainya bang mungkin harus dilapisin menggunakan patch gitu nah kalau menurut saya dilapisin menggunakan patch itu lebih bahaya nah untuk pemakaian patch setelah di press dipakai patch itu kalau saya 4 tahun yang lalu udah ditinggalkan gak dipakai gitu karena ya bengkel saya disini nampil laptop ya dengan standar caranya ya seperti itu gitu jadi udah itu udah ditinggalkan gitu nah lanjut bahas kalau seandainya menggunakan patch ya kita balik lagi ke rekam jejak awal video awal itu udah saya sepil ya hasil tambelan pressnya itu lebar hasilnya gitu lebar lebar terus hasil tambelannya pun itu ketebelannya kurang lebih itu sampai 8 mili jadi lebih tebal dari mungkin patch yang dipakai jadi mungkin teman-teman yang belum tahu patch itu patch itu media material bahan yang dipakai untuk tambel kip top juga tapi yang model sistem dingin gak dipanasin sistem dingin nah mungkin kalau untuk pemakaian patch yang seandainya itu nanti di double setelah dipress pakai arek-arek kompon terus di double itu akan bahaya bahaya kenapa nanti yang tebelnya seperti itu yang udah jadi itu kan ada pengikis sana gitu ya keja tipis dari 7 mili sampai ke 2 mili atau 1 mili tujuannya si patch itu bagian patchnya itu agar antara patch dengan bagian medianya ban dasarnya itu benar-benar nyatu tujuannya seperti itu nah kenapa saya bilang bahaya nah ketika ketemu jalur yang kemarin saya lewatin ke curus itu banyak banget ya lubang-lubang yang parah gitu yang dalam belum batu jadi kondisi ban motor ini kecil ketika dia menghantam lubang gambarannya ketika ban itu menghantam lubang angin itu bergerak dia gelombang gitu ban juga mempunyai tekstur karet yang sangat lentur dia juga pasti gelombang gitu nah patch itu akan lepas dari pinggirannya lepas tekanan angin ngedorong setelah pinggiran patch itu lepas dia akan ngedorong bagian kompon yang sudah kita kikis hasilnya itu kan kecil nanti nah dia akan jebol lagi gitu jadi ring pertamanya itu menggunakan patch ring keduanya menggunakan kompon nah komponnya itu akan jebol bol gitu itu udah sering gitu udah sering kita ngelakuin nambil tip top yang dari bengkel lain setelah dipress terus menggunakan patch itu banyak yang jebol malah patchnya malah lebih parah jadi kalau memang secara logika itu aman oh iya abis dipress di double lagi pake patch gitu itu aman secara logika tapi secara prakteknya di jalanan nah kita gak tau masa kita mau melewatin jalan pilih-pilih ah nyari yang bagus yang jelek jangan-jangan-jangan keburu-keburu ke orang dari belakang gitu nah kalau seandainya menggunakan yang seperti itu itu mungkin ketemunya jalur bagus itu oke begitu terima kasih selamat menikmati